Bahkan ini ketika kita telusuri berita dan sebagainya, urusan prokes ini, ini kan pandemi ini kan global, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Enggak ada satupun yang melanggar protokol kesehatan itu yang dipidana. Di dunia nih? Di dunia ada. Satu-satunya yang melanggar protokol kesehatan itu hanya berizik. Di dunia. Di dunia. Tentang pandemi ini. Yang dipidana, yang ditahan. Ada itu terakhir Perdana Menteri mana, itu juga dia bayar dendah itu. Bayar dendah doang ya? Dia melanggar protokol kesehatan itu. Tapi gak dipidana ya? Karena ada ya, Perdana Menteri, dia melanggar protokol kesehatan juga. Dia bayar dendah. Tapi gak dipidana, enggak? Enggak. Hanya berizik kan di jadanya? Hanya berizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita podcast bersama Bapak Haji Seriologi. salah satu pengacara dari kuasa hukum yang mendampingi mulai dari polda sampai ke pengadilan negeri Jakarta Timur nah bisa santung ceritain amin santung ceritain bagaimana kronologi lah sampai dengan nanti kita tanggapi tentang bandingnya hari fizik yang sekarang jadi kita bisa rentetin semua ya silahirmanirrohim jadi ini semua diawali dengan kegiatan di petaburan lalu kegiatan di Megamendung sepulang IB HRS pada tanggal 10 November 2020 jadi ketika IB begitu antusias dijemput ke bandara setelah itu IB sudah ditunggu dengan beberapa agenda kegiatan ya termasuk salah satunya adalah putrinya yang bungsu mau nikah sudah ketemu dengan jodohnya itu salah satu acara yang harus dilaksanakan oleh IB sehingga waktu itu dilaksanakan pernikahan putrinya di petaburan lalu diadakan kegiatan di Megamendung waktu itu ya IB sekian tahun ya di Mekah kangen juga ke para satrinya jadi sehingga waktu itu IB berkunjung ke markas syariah di Megamendung sekaligus disana juga ada acara kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid sehingga umat yang tidak sempat menjemput ke bandara ketika IB pulang dari Mekah pada saat ada berita bahwa IB akan ke Megamendung tentu ini sangat disambut oleh masyarakat Bogor baik kota maupun kabupaten ya terutama dari masyarakat sepanjang dari Gadong sampai ke Pasir Muncang sampai ke markas syariah Pono Pesantren Algo Kultular itu masyarakat itu sangat antusias itu spontanitas sebetulnya jadi tidak ada panitianya gitu kan bahwa ada panitia penyambutan dan sebagainya gak ada sama sekali jadi umat gak gak perlu dikondisikan karena memang ini adalah salah satu bentuk kecintaan umat terhadap gurunya kepada Habibana Muhammad Rizik bin Hussein Syihab jadi sehingga memang waktu itu kondisi dari mulai gadok di depan Masjid Harakatul Janah itu masyarakat sudah berkumpul disana tanpa ada komando dari manapun juga karena tidak ada kepanitiaan lalu juga pada saat di Petamburan ketika itu LPI mengadakan kegiatan maulid nabi maulid nabi itu diselenggarakan oleh LPI lalu maka acara itu menjadi dua disana di Petamburan selain maulid juga pernikahan putri Habib Rizik yang bungsu itu 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 memang dibentuk panitia ya namanya juga sedang mengadakan kegiatan pernikahan itu dibentuklah panitia ya baik keluarga maupun dari beberapa para sahabatnya Habib Rizik hanya memang karena kondisinya ini masih pandemi waktu itu jadi pada saat mengurus perizinan juga memang kita meyakinkan kita akan menjaga protokol kesehatan kita sudah paham lah ya mencuci tangan pakai masker lalu juga jaga jarak dan tidak boleh terlalu banyak kerumunan ya seperti itu jadi harus ada pembatasan jadi sehingga waktu itu disiasati oleh panitia supaya tidak tamu undangan itu tidak sekaligus datangnya akhirnya di jam-jam gitu ya di jam sekian sampai jam sekian itu jadi dibagilah undangan-undangan tersebut di jam ya jadi sekian undangan itu berlaku di jam pagi mungkin lalu nanti yang berikut undangan yang berikutnya itu hanya berlaku di siang dan yang berikutnya sebab itu sudah diatur sinemikan rupa lalu panitia juga menyediakan masker untuk mungkin ada jamaah yang lupa bawa masker atau hilang atau mungkin waktunya diganti termasuk juga hand sanitizer juga disediakan lalu untuk cuci tangan berikut dengan sabunnya juga disediakan seperti itu hanya memang akhirnya ini menjadi timbul masalah di kemudian hari lalu untuk yang di petamburan itu disematkan awalnya sih mengenai protokol kesehatan yang di petamburan itu dan sebetulnya juga itu sudah ada pihak dari Pemda Provinsi DKI sudah datang waktu itu dari tim Satgas Covid-nya dan memang karena ini bentuk kecintaan kepada Habib Rizik Sihab jadi termasuk orang yang tidak diundang juga ikut hadir gitu karena ini sudah menyimpan rasa kangen lalu karena kecintaannya juga nah sehingga waktu itu terjadilah pelanggaran ditemukan pelanggaran sehingga pada saat itu kegiatan itu mendapatkan sanksi dan sanksinya adalah denda waktu itu dendanya adalah 50 juta dan itu langsung diselesaikan oleh keluarga besar Habib Rizik Sihab selanjutnya sebagai tuan rumah seperti itu jadi sudah sudah dikenaskan sanksi tapi pada saat itu juga langsung diselesaikan seperti itu hanya memang di kemudian hari ini disematkan dengan KUHP nah ini yang menjadi persoal prokes ini jadi KUHP jadi KUHP karena kalau prokes itu kan itu bukan kejahatan itu pelanggaran hanya waktu itu disematkan dengan KUHP dengan pasal penghasutan nah menjadilah ini persoalan hukum pidana untuk Habib Rizik dan para panitia yang pada saat itu melaksanakan kegiatan maulid maupun juga kegiatan acara pernikahan putrinya Habib Rizik Sihab pada saat itu Habib Alwi dengan Habib Maaf maaf Habib Idrus ya Habib Idrus bin Alwi dengan Habib Ali lalu termasuk Panglima LPI karena disini yang menyelenggarakan maulid adalah LPI maka Panglimanya juga ditersangkakan juga Ustaz Maman Suryadi nah jadi lalu termasuk Habib Riziknya juga akhirnya dipidanakan juga selaku Sohibul Bait Sohibul Hazard seperti itu termasuk Keisobir Rubis Keisobir Rubis selaku ketua umum LPI jadi dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan oleh LPI pada saat itu jadi selaku ketua umum ya harus ikut bertanggung jawab juga termasuk ya Ustaz Haris juga akhirnya selaku bendahara waktu itu juga karena terlibat juga dalam kepanitiaan jadi semuanya ada 6 orang waktu itu langsung jadi tersangka nah Tom berarti mengawal tuh proses dari mulai pemanggilan dari segala macemnya Tom kawal terus ya temenin buat dari kuasa hukumnya Alhamdulillah jadi waktu itu Polda ya ini ditangani oleh Polda Metro Jaya maka pada saat itu ketika Habib Rizik memenuhi panggilan dan ini juga sempat ini ya sebetulnya sempat menjadi apa simpang siur beritanya karena waktu itu menurut kami Habib Rizik di fitnah bahwa Habib Rizik menyerahkan diri nah sementara kan ini panggilannya status Habib Rizik itu sebagai tersangka ya jadi belum belum sebagai apa sebagai orang yang memang harus ditahan pada saat itu karena keterangannya juga belum diminta memang saya masih ingat betul mengenai harinya saya lupa tanggalnya waktu itu panggilannya adalah hari Senin akhirnya Habib Rizik ingin proses ini lebih cepat sehingga waktu itu mengetus tim pengacara untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya kalau bisa acaranya dipercepat aja dah gitu acaranya dipercepat menjadi hari Sabtu waktu itu jadi harusnya hari Senin percepat jadi hari Sabtu itu yang mungkin akhirnya dipelesetkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang julid bahwa Habib Rizik menyerahkan diri lalu dibumbui lah dengan diatakan kalau misalkan Habib Rizik tidak datang akan dijemput paksa dan sebagainya sehingga berita itu hanya ini adalah bentuk salah satu ketahatan Habib Rizik terhadap hukum sebetulnya jadi itu sebetulnya sudah bisa kita luruskan tim pengacara sudah koordinasi dan kedatangan Habib Rizik hari Sabtu pun itu berdasarkan surat panggilan juga bukan panggilannya Senin lalu datangnya hari Sabtu tidak seperti itu jadi ini sebetulnya dengan pihak Polda Metro Jaya juga sudah ada kesepakatan untuk dimajukan saja yang tadinya hari Senin menjadi hari Sabtu seperti itu sampai akhirnya memang pada saat itu ketika Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya pada saat itu didampingi oleh Bang Munarman datang ke Polda Metro Jaya lalu setelah masuk lalu ke ruang pemeriksaan kita semua tim pengacaranya mendampingi karena kita semua sudah dapat kuasa dari Habib Rizik untuk mendampingi beliau sebagai untuk sebagai saksi sebetulnya pada untuk dimintai keterangannya jadi pada saat masuk Habib Rizik di swipe dulu lalu para pengacaranya juga di tes swipe dulu tidak kurang dari 50 pengacara waktu itu yang mendampingi berbut lah termasuk yang 6 yang ditersangka juga keisau berubis musuh juga semua semua jadi jadi 50 buat semua barang-barang barang-barang walaupun memang kuasanya masing-masing daripada 6 orang itu jadi waktu itu kita bergantian pengacara yang mendampingi dalam hal dilakukan pemeriksaan itu sekitar mulai itu sekitar jam 10 pagi lah Habib Rizik itu dan akhirnya pada malam harinya itu sekitar jam 11 baru selesai pemeriksaan dan Habib Rizik dinyatakan sebagai tersangka dan pada saat itu juga dilakukan penahanan oleh pihak Polda Metro Jaya dan baru itu yang berikut-berikutnya itu Ustadz Haris lalu Ustadz Maman Kiai Haji Sobri Lubis Habib Idrus Habib Ali itu baru diperiksa itu sekitar jam 2 pagi setelah urusan dengan Habib Rizik setelah jam 2 pagi jadi pengacara mereka bergantian lah bergantian untuk mendampingi semua para habaib dan para ulama yang menjadi persoalan hukum di pertamburan maupun di Megamendu nah kan kita juga tahu nih persoalan prokes ini sebenarnya gak bisa sampai kerana pidana nah ini kan berkembang nah kalau menurut dari kacamata hukum itu yang antum amati itu ini berarti murni kriminalisasi nah itu dimana murni kriminalisasinya iya jadi memang sekarang yang dirasakan pada saat itu adalah ada kriminalisasi dan ada diskriminasi hukum nah kriminalisasinya adalah ketika seseorang tidak melakukan kejahatan lalu disangkakan melakukan kejahatan sementara prokes itu kan bukan kejahatan dia pelanggaran maka sanksinya pun administrasi tidak ada sanksi pidana tapi entah bagaimana ya entah ada motif lain atau ada orientasi lain sehingga Habib Rizik ini kok seperti ada orang yang ingin membatasi ruang dan geraknya makanya melalui melalui pasal pidana itulah maka Habib Rizik waktu itu untuk ditahan nah seperti itu nah itu yang kami maksudkan adalah bahwa itu adalah kriminalisasi itu karena pasal yang dituduhkan itulah yang untuk di petaburan terutama dalam hal pernikahan putrinya itu disitu Habib Rizik disangkakan melakukan penghasutan yang dimana sebetulnya memang bukan menghasut tapi memang secara undangan resmi lalu memang di acara maulid itu Habib Rizik pun sudah menyampaikan bahwa beliau akan menikahkan putrinya dan memang secara lisan pun Habib Rizik waktu itu mengundang kepada umat kepada jamaah untuk hadir nanti di dalam acara pernikahan nah itulah yang dianggap oleh aparat bahwa itu adalah salah satu bentuk penghasutan nah sementara siapa yang dihasut lalu dampak dari hasutan itu sebetulnya tidak terjadi sangat tidak terjadi itu apa dampak dari hasutannya itu jadi harus jelas dulu yang dihasutnya siapa ini si Fulan dihasut lalu si Fulan melakukan sesuatu karena beresatkan hasutan itu itu tidak enggak ada jadi itu salah satu kriminalisasi dan bermotif politik juga kali ada iya iya jadi kan orientasinya apa motivasinya apa untuk memidanakan Habib Rizik ini ya kalau sudah bisa kita simpulkan termasuk juga para pakar ini kan memberikan komentar ya terhadap peristiwa Habib Rizik ini menjadi sorotan semua para pakar hukum menyoroti semua kejadian ini sehingga para pakar hukum juga banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi jadi sebetulnya tidak layak Habib Rizik itu untuk dipidanakan apalagi dasar daripada persoalannya kan diawali dengan pelanggaran protokol kesehatan sementara protokol kesehatan itu bukan kejahatan itu hanya pelanggaran nah itu menjadi kejahatan sangat jelas dan ini yang kedua adalah mengenai diskriminasi hukum nah ini kan dasarnya ini atau diawali dengan protokol kesehatan sementara ketika Habib Rizik masih ada di Mekah sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi itu di tahun 2020 pertengahan itu ada pilkada itu di beberapa kota dan kabupaten termasuk ada di beberapa provinsi lah pada saat itu dan itu nanti bisa dicek kembali bisa diperiksa nanti ke KPU atau bisa juga nanti di googling itu terjadi pelanggaran-pelanggaran prokes itu nah sementara yang kejadian yang sudah lebih dulu lebih awal pelanggaran itu tidak ada yang diproses secara pidana walau-alau mungkin kalau secara sanksi administrasi mungkin ada ya kita juga tidak tahu berita tapi yang ditahan tidak ada sampai ditahan atau ditambah-tambah lagi pasalnya menghasut karena mungkin dia dalam rangka untuk mendapatkan suara dia meminta orang datang menemuin dia atau dia datang ke satu tempat lalu orang-orang supaya berkumpul disitu karena dia mau datang untuk mensosialisakan dirinya untuk mengkampanyekan program-programnya dalam pilkada itu tidak ada bahkan ini ketika kita telusuri berita dan sebagainya urusan prokes ini ini kan pandemi ini kan global seluruh dunia bukan hanya Indonesia ini tidak ada satupun yang melanggar protokol kesehatan itu yang dipindahkan di dunia di dunia ada itu terakhir Perdana Menteri mana itu juga dia dia bayar denda dia melanggar protokol kesehatan juga dia bayar denda wah hanya Habib Rizik diskriminasi juga termasuk begini jadi setelah Habib Rizik datang dari Mekan datang ke Indonesia lalu ada acara di Petangburan lalu ada acara di Megamendung lalu itu dijadikan dasar awalnya untuk memperkarahkan Habib Rizik tapi setelah itu pun terjadi juga kegiatan-kegiatan kerumunan-kerumunan karena waktu itu masih ada pilkada juga yang saya langsung melihat di televisi itu adalah ketika Gibran mendaftarkan dia dengan pasangannya di KPU Solo untuk sebagai peserta wah yang awalnya banyak waktu itu sangat antus ya Presiden bikin kerumunan juga ya datang ke Nusa Tenggara Timur bahkan masih sempat-sempat bagi-bagi souvenir itu juga kerumunan banyak lah itu ada yang polisi yang hajat lalu juga ada ada artis yang hajat termasuk ada gubernur Jawa Timur juga waktu itu bikin ulang tahun lalu termasuk terakhir juga ada artis yang nikah anaknya siapa itu anak artis nikah sama youtuber waktu itu ada nikah juga bahkan waktu itu saksinya adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi waktu itu itu kerumunan juga itu bahkan pengantinnya ini juga covid akhirnya covid ada yang covid gak diproses nah kalau dari kajamata hukumnya sendiri sebenarnya pemaksaan terhadap pasal kepada itu sebenarnya bisa juga gak sih dikenakan juga untuk jaksa penutup umumnya apalagi buat hakimnya bisa juga gak sih dia kena juga hukuman karena memaksakan pasal apa gak ada itu urusan buat hukum ya ada itu diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana namanya jadi kalau ada hal yang salah dalam hal penengkapan tersangka terhadap penetapan atau juga kasus yang harusnya berjalan itu lagi dihentikan itu namanya praperadilan jadi sebelum persidangan itu ada praperadilan namanya jadi ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan tersangka terhadap habib Rizikot itu kita ajukan praperadilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan bahkan itu kita sampai dua kali yang pertama praperadilan itu katakanlah kita kalah nah lalu kita karena ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam mengajukan praperadilan pada saat itu kami langsung tim kuasa hukum habib Rizikot langsung rapat lalu kita memperbaiki semua kesalahan itu dan kita daftarkan kembali praperadilan tersebut hanya waktu itu dari pihak kepolisian sampai dua kali gak datang ya di dalam praperadilan itu lalu ketika waktunya sudah mendekati untuk persidangan habib Rizikot dalam pokok perkaranya itu sudah mau disidangkan nah polisi baru datang jadi sehingga ketika yang di Jakarta Timur itu pokok perkaranya sudah berjalan ya tentu praperadilan otomatis menjadi ditiadakan padahal padahal belum putus polisi atau tentara kalau melakukan pelangganan kan ada propam itu yang berusin yang menindak karena dia nyimpang gitu yang melanggar kalau seandainya hakim atau jaksa yang memutuskan yang tidak sesuai dengan keadilan ada gak yang menindak itu makamah kalau untuk para pencari keadilan itu terutama kepada orang yang sudah dipidana atau terpidana itu sebetulnya ada upaya hukum namanya kalau misalkan kan habib Rizik ini pada saat di ponis untuk kasus petamburan dengan Megamendung itu di pengadilan negeri Jakarta Timur kan untuk petamburan habib Rizik di ponis 8 bulan penjara untuk di kasus di Megamendung itu habib Rizik di hukum itu dengan denda 20 juta maka langkah yang selanjutnya adalah kalau kita merasa bahwa itu tidak adil maka mengajukan banding namanya nah gitu jadi kita mengajukan banding dan keputusan itu kan tanggal 27 Mei dan kemarin bandingnya juga sudah disubmit ya sudah ada keputusan bandingnya untuk yang di petamburan banding kita ditolak lalu untuk banding kita yang di Megamendung itu jadi pengadilan tinggi itu memperkuat keputusan yang di pengadilan negeri Jakarta Timur nah jadi habib Rizik dihukum 8 bulan penjara untuk di Petamburan dan untuk di Megamendung tetap bayar denda 20 juta hanya untuk langkah selanjutnya sebetulnya ada itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu adalah kasasi itu ada upaya hukum itu ke mahkamah tapi untuk sampai saat ini kami tim kuasa hukum belum ketemu belum rapat belum musyawarah belum diskusi mengenai apa langkah selanjutnya sambil kita lihat juga nanti jaksanya mau kasasi atau tidak itu jadi langkah-langkahnya itu ya melalui itu kalau teknis dari banding itu berarti kan tidak menghadirkan tersangka berarti hanya berkasnya berkas jadi kalau memang di tingkat banding itu berbeda dengan di tingkat pertama atau di tingkat pengadilan negeri kalau di pengadilan negeri itu terdakwanya dihadirkan didampingi oleh penasehat hukumnya lalu jaksanya hadir termasuk ada hakim yang termasuk juga saksi-saksinya dihadirkan yang sudah disebutkan kalau di tingkat banding itu hanya berkas saja yang diperiksa tapi ini yang banding dari yang dua ini yang terumunan di tamburan tamburan sama negeri mendung ini berarti sudah final keputusannya seperti itu ya seperti itu hanya kita dari pihak kita dari pihak Habib Rizik kita belum menentukan kita mau kasasi atau tidak kalau misalkan sudah menerima aja gak usah kasasi gitu ya berarti nanti jatohnya itu adalah kalau 8 bulan jatohnya di bulan ini Agustus tanggal berapa ya tanggal 8 tanggal 8 ya berarti itu bebas sudah buat 2 kasus 2 kasus itu tapi yang rumah sakit umi yang ditersangkakan sama Habib Rizik ini tentang berita bohong ini kan belum berarti belum masuk ke sana tahap yang pertama sudah ini ya sudah sampai ada keputusan bandingnya tertamburan dengan Megamendung nah ini kita untuk untuk kasus Umi jelas kita banding karena jelas banding karena kita dirasa ini tidak adil untuk kita terutama untuk Habib Rizik seperti itu karena pasal yang diterapkan disitu adalah berita bohong lalu dalam hal ini juga jaksa banding jaksa banding dengan putusan 4 tahun di pengadilan negeri Jakarta Timur ya karena jaksa banding kita juga banding udah pasti banding karena buat kita ini tidak adil ya sangat tidak adil ya itu dituduhkan mengenai berita bohong ya itu kan berawal dari dari video-video ya jadi sebetulnya diawali juga kenapa muncul video itu karena banyak hopes di medsos Habib Rizik sakit parah Habib Rizik kritis nah sehingga menantunya Habib Rizik dalam hal ini Habib Hanif waktu itu merasa-rasah termasuk keluarga termasuk juga umat ya termasuk keluarga besar FPI 212 merasa-rasah juga dengan berita tersebut dan berita itu tidak terkendali tiap hari itu selalu muncul dan terlalu berulang-ulang menjadi viral berita tersebut jadi sehingga perlu untuk diluruskan sehingga waktu itu Habib Hanif membuat video dalam rangka untuk meluruskan hoax yang yang setelah nah jadi ketika Habib Hanif akan membuat video pun Habib Hanif menanyakan keadaan mertuanya Habib Rizik apa kondisi apa gimana Alhamdulillah saya baik karena memang apa yang dirasakan oleh Habib Rizik itu memang baik walaupun memang hari Sabtu itu Habib Rizik itu baru diambil baru dites baru dites teman hasilnya belum keluar nah lalu sorenya Habib Hanif buat video dan memang waktu itu apa yang dirasakan oleh Habib Rizik sehat sehat kondisinya sehat lalu Habib Hanif untuk meluruskan hoax itu maka Habib Hanif membuat pernyataan dalam bentuk video lalu itu untuk sebetulnya untuk kepada internal aja sebetulnya kepada umat yang banyak menanyakan kondisi Habib seperti apa karena posisi di rumah sakit itu memang dibatasi ya dan memang untuk besok itu di seluruh rumah sakit udah gak bisa karena suasapan pandemi ini untuk besok rumah sakit udah sulit sekarang karena supaya tidak terlalu banyak orang karena apalagi di rumah sakit itu banyak pasien covid ya ini dikhawatirkan bagi yang sehat masuk ke rumah sakit ini akan segera rentan terutama bagi orang yang imunitasnya itu sedang menurun seperti itu nah lalu termasuk juga Habib Rizik membuat video juga membuat video itu mengenai kesaksian pelayanan rumah sakit umi karena selama ini Habib Rizik diperlakukan dengan baik dan Habib Rizik sangat merasa puas gitu kan baik kepada dokternya maupun kepada perawat-perawatnya termasuk juga semua tim yang ada di rumah sakit umi itu untuk menyampaikan sebagai ucapan terima kasih sebetulnya terima kasih dan menyampaikan juga bahwa memang pelayanan rumah sakit umi itu bagus dan dari situlah akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah saya sehat akhirnya difonis 4 tahun berarti kalau buat yang awal yang tadi yang perumunan apa dari pihak tim kuasa hukum nih merasa puas atau gimana dengan keputusan dengan keputusan banding iya kita bersyukuri itu bukan bukan ini ya mensyukuri yang jelas yang kita syukuri adalah ketika kita banding pengadilan tinggi itu tidak memperberat hukumannya gitu tidak memperberat atau menambah iya kalau ditanya tentang Rido kami gak Rido satu hari pun Habib Rizik di penjara kami gak Rido yang kita syukuri adalah bahwa memang yang tadinya hukumannya penjara 8 bulan untuk di Petamburan denda 20 juta untuk Megamendung itu yang kita syukuri tidak diperberat gitu berarti yang rumah sakit umi ini yang kasih rumah sakit umi ini dari kacamata antum ini sebagai kuasa hukum kira-kira tetap optimis apa gimana ya tentu kami selaku praktisi ya selaku pengacara tentu kepada materi hukum kami sangat optimis sebetulnya tinggal nanti bagaimana hakim cara memutusnya itu saja kalau secara logika hukum kami kami selalu optimis selalu optimis bahwa Habib Rizik itu tidak bersalah karena ini juga kita diperkuat oleh para ahli yang sudah kita hadirkan di persidangan lalu juga oleh para pakar yang sudah berkomentar juga baik di medsos maupun di webinar maupun di meeting zoom dan sebagainya ini sudah menjadi satu pembahasan ini sebetulnya dan kita dengar juga kan ini ini para senior para pakar ya yang mereka katakan ya tentu kami pegang juga itu kan keilmuannya kita optimis ini sekali lagi di tiga kasus yang ditunjukkan sama Habib Rizik ini memang memaksakan kasus tersebut dipaksakan berarti terus kalau dari segi hukum ini sebenarnya ada segi psikologis dari seorang hakim ataupun jaksa yang dia melihat yang dia melihat hakim sebelumnya meskipun bukan hakim ketua yang habis memutuskan perkara Habib Rizik ada yang meninggal ya kan ada yang begini dari jaksa penuntut umumnya dan banyak berita-berita orang-orang yang banyak gak suka sama Habib Rizik ini banyak yang dia meninggal dia celaka dan lain sebagainya dari segi psikologis seorang hakim apa itu bisa berpengaruh intervensi dari luar ataupun pikiran dia melihat wah hakim sebenarnya juga mati nih apa dari segi psikologis dihukum juga dilihat kayak gitu atau gimana iya tentunya lah karena tidak ada satupun persidangan di dunia ini yang selesai karena nanti di akhirnya pasti akan dibuka lagi persidangan ini kan itu udah gak ada lagi intervensi udah gak mungkin lagi ada yang bisa nolong gak mungkin ada yang mungkin juga bisa mengkondisikan di sana ya jadi tentu hakim jaksa pengacara kan sama dulu diawali dengan kuliah dulu di fakultas hukum hanya setelah menjadi sarjana hukum ada yang jadi hakim ada yang jadi jaksa ada yang jadi pengacara tapi semua dasarnya sama ilmunya sarjana hukum ya tentu mereka juga tahu bahwa orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dipidanakan itu udah udah aja selegalitas itu udah jelas itu orang yang gak bersalah ya gak boleh dipidanakan gitu orang yang gak salah ya gak boleh dianggap bersalah seperti itu tentu ini ada walaupun memang ada perbedaan perbedaan hukum tapi kan tidak akan jomplang gitu ya tidak akan jomplang nah lalu disini juga ada satu yang dikenal dalam dalam islam itu adalah mubahalah habib rizik sudah bermuhabahalah ya termasuk juga keluarga enam laskar yang dibantai secara keji itu juga sudah bermuhabahalah sehingga ini efek mubahalah ini sudah mulai terjadi sudah mulai terbukti ini ada beberapa yang yang katakanlah yang meninggal ya kan ya itu mungkin efek daripada mubahalah jadi tentunya mengenai diskriminasi hukum ini yang paling penting ini juga sebetulnya sudah di ucapkan oleh hakim ketika akan memutus kasus petamburan dan kasus megamendung itu disampaikan oleh hakim diakui oleh hakim memang telah terjadi diskriminasi hukum terhadap api berijik ya jelas lah semua juga melakukan kerumunan tapi tidak ada yang diproses satu pun juga kecuali mungkin ada diproses juga saksi administrasi tapi yang sampai pidana gak ada yang sampai pidana itu gak ada hanya hakim berijik dan habaib dan para ulama yang lainnya nah termasuk juga mengenai yang tadi saya katakan tentang kriminalisasi ya tentu secara sikis ya mereka akan akan terbebani lah akan terbebani karena hakim ini kan ada tiga ini nah nanti dalam hal untuk memutuskan itu hakim bermusyawara ya mungkin saja tiga hakim ini tidak satu suara mungkin ada yang merasa bahwa habib berijik ini tidak bersalah ya mungkin ada hakim yang lain mengatakan bahwa habib berijik ini salah nah dari hasil musyawara ini mungkin ya kalau misalkan dua dinyatakan bersalah yang satu tidak matang bersalah ya tentu nanti keputusannya adalah dua itu seperti itu bahkan kan yang menjadi satu hal yang aneh ketika di fonis peristiwa berita bohong di rumah sakit umi itu itu ada yang agak jarang terdengar ada opsi hukuman di situ untuk salah satu poinnya adalah supaya terdakwa adalah malini habib berijik dan habib hanim untuk minta maaf atau minta pengampunan kepada presiden kan presiden punya hak keras ini ya walaupun orang udah diponis bersalah hukumannya sudah jelas dan sudah inkrah sudah tidak ada upaya hukum lagi itu bisa bisa bebas itu kalau mendapatkan minta maaf sama presiden kan itu kalau presiden itu kan udah kepada politis ya jadi kayaknya kalau dikaitkan agak benar juga gitu ya ya pastilah sekarang ujung-ujung sama presiden apa urusan yang gitu maksudnya ya kan ini adil rezik urusan sama prokes kamu minta maaf sama presiden apa urusan dan presiden juga yang pernah melanggar prokes juga harusnya minta maaf juga dong sama rakyat gitu ya gitu cuma sedikit tanggapan Antum tentang ini kasus nih tragedi kilometer 50 apa Antum ngikutin juga proses hukumnya iya jadi tim pengacara disebutnya ini kan tim advokat IBHRS ya ini termasuk kita juga kuasa hukum dari keluarga 6 suhada ya 6 suhada kita juga jadi kita waktu itu sempat mengawal saksi dia adalah supir Derek yang waktu itu sedang istirahat di kilometer 50 waktu itu akan dimintai keterangan oleh pihak Mabes Polri hanya waktu itu memang akhirnya tempat yang disepakati untuk dilakukan pemeriksaan adalah di di gedung Komnasan nah itu saya dampingi itu secara bergantian semua pengacara mendampingi saksi-saksi pada saat itu terutama yang menarik adalah yang supir Derek itu Pak Deddy ya namanya jadi tentu sampai hari ini juga kami berharap polisi harus serius harus serius harus jujur mengungkap peristiwa ini karena disini ada satu pergerakan dari masyarakat yang dipimpin oleh para senior ya dalam hal ini Pak Amin Rais Pak Abdullah Hehamawwa sudah meluncurkan itu buku putih sudah meluncurkan buku putih dan kita sama-sama tahu bahwa mereka sudah menghadap ke presiden sudah disampaikan itu buku putihnya hanya memang sampai saat ini polisi sudah menetapkan dua tersangka ya hanya yang satu itu dua-duanya ini belum ada yang ditahan mereka masih itu pun polisi ya mereka masih dinas seperti biasa tapi saya terakhir dengar yang satu malah sedang covid ya seperti itu nah jadi ini juga satu hal yang menjadi sorotan banyak mata ya pihak luar negeri juga menyoroti ini karena memang disana juga ada dugaan pelanggaran hamberat ini ya kami juga tetap berharap bahwa keadilan ini bisa tegak di republik ini karena pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa ketika para sultan sepakat ini kan awalnya kita kerajaan-kerajaan ini ya para sultan waktu itu sudah musyawara lalu sepakat akhirnya untuk membuat satu negara kesatuan jadi disebutlah negaranya itu adalah Indonesia atau Republik Indonesia dan secara konstitusi itu sudah disepakati bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum jadi tentu hukum ini harus menjadi panglima harus menjadi panglima jadi segala sesuatunya itu di Republik Indonesia ini hukum harus setegak-tegak jadi tidak boleh ada satu orang pun yang kebal hukum jadi melakukan kesalahan tapi tidak diproses seperti itu ya termasuk juga yang terakhirlah ini yang terakhir kan kalau dikaitkan dengan tuduhan bohong terhadap Habib Rijik nah sementara terakhir ini ada yang seru juga nih yang menjadi viral ada yang sudah bohong mau ngasih uang 2 triliun untuk penanganan covid di Sumatera Selatan kayaknya gak ditahan itu ya itu udah bohong itu bohongnya udah udah onar onar udah jelas itu udah bohongnya juga dan onar juga kalau Habib Rijik kan bohong lalu bikin onar ini kan sesuatu yang dibalik justru keonarannya itu ditimbulkan oleh hoax berita Habib Rijik sekarat Habib Rijik kritis itu onar kan jangan maaf banyak yang resah ya kan anggota EPI udah jelas semua resah akhirnya makanya Habib Hanif meluruskan itu supaya jangan supaya tenang ini terbalik ini yang menangkan dianggap bohong yang bohong dan keonarannya juga tidak terbukti disini ada ada ini mengambil dari kamus besar bahasa Indonesia nah ini jaksa ini mendalilkan kata onar ini cuma sepotong jadi ya nih ada penafsiran onar ini seperti apa ya onarnya di medsos ya ini kan undang-undang ini kan diciptakan sebelum ada medsos dan yang dimaksudkan keonaran itu bukan yang rame-rame di medsos yang rame-rame yang rusuh onar itu gimana itu rusuh masalah masalah ada kerusakan kerusakan itu ada orang ngamuk gitu ya orang marah-marah merusak ini merusak gitu itu lembakan-bakar itu bakar kantor antar kecamatan tapi memang ini kasus yang terakhir ini dia mau nyumbang 2 triliun untuk penanganan covid di Sumatera Selatan juga tidak tidak onar sih sebetulnya cuma rame-rame aja di medsos cuman kan bohong ya bohong banyak disini yang bohong udah selalu sama kemoda udah bikin kayak gitu udah ya udah tunjukin ya hari ini cair katanya hari ini cair Pak Dicek gak cair punya utang punya utang terkini gak nyampe terakhir Pak Edi tau gak track record sekarang kan kasus bumi kan di padang tinggi masih banting nih aslinya kan kita belum tau track record tiga hakim yang menangani kasus ini ada gak gini-gini bagaimana nih peluangnya ini track record yang jelas ini hakim yang memeriksa berkas banding di pengadilan tinggi ini kan hakim-hakim senior semua hakim-hakim senior yaudah senior itu perjalanan dia menjadi hakim itu udah sangat panjang mempertahankan reputasi dunia herat dunia herat itu udah pasti kalau kami dalam posisi berbaik sangka berbaik sangka kita tetap optimis hanya memang kalau misalkan mereka karena kan setiap keputusan itu setiap ponis itu pada saat sebelum dibacakan itu diawali dengan kalimat keadilan berdasarkan rahmat Tuhan yang maesah itu Tuhan dulu yang disebut itu jadi kalau misalkan mereka mempermainkan ini memperkainkan ponis atau mempermainkan nasib orang yang tidak bersalah dianggap bersalah bisa saja nanti upaya hukum kita ini kan nanti dikasasi dan setelah itu kita sudah tidak ada upaya hukum lagi atau mungkin nanti kalau suatu saat di kemudian hari ada bukti baru bisa kita mengajukan peninjauan kembali tapi itu namanya sudah upaya hukum luar biasa jadi upaya hukum itu inkrah itu hanya sampai di tingkat mahkamah agung tapi kalau misalkan memang mereka masih memaksakan genda atau mereka lebih takut kepada penguasa daripada yang maha kuasa maka kita akan berjumpa di pengadilan akhirat yang terakhir yang paling terakhir sebelum ditutup kalau untuk melihat ini hukum di Indonesia ini sebenarnya sudah berapa persen sih keadilan ditegakkan ke ini kalau dari 100% ini dari berbagai macam kasus dari berbagai macam kasus yang diskriminasi lah yang kasus ini lah korupsi lah sebenarnya tambah baik atau tambah buruk di Indonesia ini kalau menurut saya tambah buruk dan sangat memperhatikan dengan sekali karena para pendiri bangsa ini punya cita-cita yang luhur dan harapan yang besar para sultan ini menjadi Republik Indonesia ini dengan harapan yang sangat besar karena sumber daya alam kita ini sudah satu rizki yang siga terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalau cara mengelola negara ini terutama dari segi hukum ini tidak tidak adil tentu ini kedepannya kita tidak akan baik kita tidak akan baik saya juga sering konsultasi ya sama Kiai sama guru-guru saya setelah kita ta'lim setelah kita salawat setelah kita ngaji saya suka minta nasihat dan minta pandangan gitu apakah bahwa kedepannya ini hukum ini akan lebih baik apa lebih buruk ya kalau menurut guru ngaji saya akan lebih buruk karena semakin kesana sudah mendekati semakin mendekati akhir jaman ya semakin akhir jaman kalau mau kita buat adil-adilnya tetap aja tidak akan pernah adil hanya kita tetap kembali lagi kita sebagai anak bangsa yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia tentu kita masih punya rasa optimisme nanti ke depannya ini semuanya bisa diperbaiki hukum bisa menjadi tegak kembali terutama para aparat hukumnya jangan terjebak kepada politik jadi harus harus benar-benar menegakkan aturan itu pandang dulu mungkin di bawah 50% sekarang mungkin jaksa yang memang betul-betul ngikutin ngikutin prosedur hukum yang benar sesuai dengan undang-undangnya sesuai dengan pasalnya sesuai dengan hati nuraninya mungkin sedikit agak susah memang sekarang mencari keadilan di Republik ini ya sekarang kan contoh yang udah berlalu ngambil biji kakao 3 biji kakao aja bisa sampai ponis gitu kan terus ada sendal dia hilang sendal di masjid lalu ada sendal jepit ya itulah yang dia pake sendal jepit udah jelek udah bolong dia pake ponis juga korupsi bansos hukum nanti jadi 11 tahun oh iya yang cokok canda 4 tahun setengah jadi 3 tahun setengah dipotong setahun jaksa pinangki 10 tahun jadi 6 tahun di diskon bisa permainkan hukum di minyak ada korting ada korting ponis ya korupsi di saat pandemi apalagi yang dikorupsi itu adalah bantuan sosial untuk mengatasi pandemi harusnya memang hukuman mati hukuman mati harusnya jelas itu udah jelas itu disebutkan di dalam kahupai kahupainya seperti itu tapi akhirnya waktu itu ponisnya sumur hidup sumur hidup sekarang ini 11 tahun akhirnya sekarang 11 tahun ya kortingnya berapa persen terus ada jaksa ya jaksa terima suap ya hukumannya 10 tahun sekarang jadi kortingnya 4 tahun dan sekarang belum ditahan lagi dia belum ditahan terus joko candra joko candra 4 tahun setengah jadi 3 tahun setengah jadi 3 tahun setengah 1 tahun karena ada diskusi tertutup jadi segitu oh iya jadi lebih berat melanggar protokol kesehatan ya daripada korupsi ya aduh ya beginilah itulah Indonesia ya akhirnya mudah-mudahan antum sehat walafiat sama-sama dan mudah-mudahan semua apa yang antum lakukan buat menjadi kuasa hukum dari orang-orang khusus ini dihitung amal oleh Allah dan jadi jariah dan juga dihapusin lah dosa-dosa kita dan dikumpulin bersama gatunya amin semoga kita semua juga mendapatkan mati dalam khusus amin ya robbal kurang lebihnya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! selamat menikmati